TNI Angkatan Laut menggelar simulasi pendaratan amfibi di Pulau Damar, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, selasa 24 Januari 2023. Dalam simulasi perang ini, TNI AL memamerkan sejumlah alutsista marinir di antaranya tank BMP-3F dan LVT-7A1. Marinir merupakan pasukan pendarat, pasukan ini sangat relevan, terutama di negara Kepulauan seperti Indonesia. Persiapan intensif dilakukan di KRI Banda Aceh yang jenisnya landing platform block terutama untuk operasi-operasi amfibi. Tank BMP-3F dan LVT-7A ini meluncur keluar dari perut KRI Banda Aceh 593 yang terparkir tak jauh dari bibir pantai. Sebelum marinir mendarat di pantai, tiga pesawat tempur F-16 melakukan tembakan serangan udara langsung. Tembakan ini bertujuan untuk membersihkan wilayah pantai dari musuh yang ada. Selain tank BMP-3F, juga dilakukan simulasi penggunaan dua pucuk meriam Hawitzer 105mm. Meriam Hawitzer ditembakkan untuk melindungi pasukan yang baru mendarat dari musuh yang datang dari darat. Setelah mendarat, tugas utama marinir telah menanti. Mereka masuk ke darat untuk membersihkan dari musuh-musuh yang ada. Dalam simulasi kali ini, Komandan Denjaka mengatakan bahwa tujuan serangan adalah menghabisi teroris yang bermarkas di dalam pulau. Walaupun simulasi, peluru yang digunakan adalah peluru tajam. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyematan baret marinir kepada Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prestio, dan Kapori Jenderal Listio Sigit Prabowo. Acara ini dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Berbagai alutsista dan pasukan dikerahkan untuk upacara ini. Di udara ada 3 F-16, Hercules, Kasa, dan Helikopter. Di perairan ada KRI Banda Aceh 594, KRI Bung Tomo 357, KRI Cip Tadi 381, KRI Sikuda 863, KRI Lepuh 861, KRI Beladau 643, KRI Perang 647, KAL Yudistira, 8 Searider, 2 Combat Boat, dan Kapal Cepat. Selain itu juga ada 4 unit BMP-3F, 5 unit LVT-7A1, dan 2 pucuk Meriam Hawazor 105mm. Terima kasih telah menonton!